Beberapa hal yang akan dilakukan oleh pemerintah terutama dari Kementerian Perindustrian serta dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM akan terus dilakukan untuk menggait mereka calon investor yang akan merelokasi pabrik atau perusahaannya dari negara China. Dan ini ada sekitar 154 perusahaan asal Jepang dan juga Amerika Serikat dengan rinciannya Agus Gumiwang Kartasasmita selaku Menteri Perindustrian menyebut bahwa sekitar 40 perusahaan berasal dari Jepang dan 114 perusahaan berasal dari Amerika Serikat yang akan berpotensi keluar atau merelokasi perusahaannya dari China. Dan juga Agus Pasca rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI untuk membahas anggaran untuk kementeriannya di tahun 2021 yang menyebut bahwa pendekatan sudah dilakukan dengan dua negara atau dua pemerintahan baik dari Jepang maupun Amerika Serikat terutama Jepang yang memang saat ini tegas akan memberikan stimulus untuk perusahaan-perusahaan yang merelokasi perusahaan asal Jepang tersebut untuk keluar dari China meski Amerika Serikat hingga saat ini belum memberikan kebijakan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Dan untuk sektor-sektor yang akan menjadi daya tarik sendiri Agus Gumiwang belum menyampaikan secara umum sektor apa saja namun tentunya untuk saat ini sektor utama yang akan menjadi daya tarik yakni untuk sektor farmasi ditambah dengan sektor di industri lainnya ke Indonesia. Menurutnya pemerintah harus menyiapkan beberapa hal mengingat kompetitor dari negara lain khususnya di negara Asia Tenggara seperti Vietnam maupun Thailand serta negara-negara di Asia Selatan seperti India dan Bangladesh yang juga ikut berlomba untuk menggelar dan menyambut calon investor ke negara mereka. Menurutnya ada dua hambatan yang sering dikeluhkan investor yang ingin berinvestasi ke Indonesia pertama terkait dengan lahan dan juga ketenaga kerjaan sehingga memang Menteri Perindustrian menyebut bahwa rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau RUU Cipta Kerja ini nantinya akan menjadi hal yang harus menjadi daya tarik baru bagi investor terhadap dua hambatan tersebut. Sebagai tambahan informasi bahwa saat ini Indonesia termasuk dalam daftar 10 negara tujuan investasi dengan daya tarik positif diantaranya keunggulan sumber daya alam dan juga potensi pasar yang besar. Dan untuk beberapa alternatif lokasi bagi mereka calon investor yang nanti akan merelokasi perusahaannya ke Indonesia yakni berada di wilayah Brebes dan Batang di Provinsi Jawa Tengah. Di sisi lain selain ada Kementerian Perindustrian ini juga ada BKPM yang juga telah membentuk satuan tugas atau satgas khusus untuk memfasilitasi investor yang hendak melakukan relokasi maksud kami dari negara China tersebut dimana Kepala BKPM Bahli Lahadalia menyebut bahwa nantinya satgas tersebut bertugas untuk mendeteksi perusahaan-perusahaan yang akan relokasi lalu mengecek kemudahan-kemudahan yang diberikan negara lain sehingga ini menjadi salah satu cara lain dari sisi pemerintah untuk bisa mengait investor yang akan relokasi tersebut. dimana berdasarkan data yang kami dapatkan di kuartal 1 2020 Jepang ini berada di peringkat keempat dalam jumlah investasi ke Indonesia yakni senilai 604,2 juta dolar Amerika Serikat dengan 1.519 proyek sementara Amerika Serikat berada di peringkat 9 di periode yang sama dengan total nilai investasi senilai 114,1 juta dolar Amerika Serikat dengan 299 proyek dan berikut ini merupakan komentar maupun tanggapan serta persiapan yang akan dilakukan oleh Kementerian Perindustrian terkait dengan relokasi perusahaan-perusahaan asal Jepang dan Amerika Serikat dari China dan juga dari China maksud kami berikut ini merupakan sebuah challenge bagi kita, sebuah opportunity yang sangat sayang kalau kita tidak siapkan tapi juga tentu semua stakeholders harus membantu agar relokasi yang sedang mereka rencanakan Jepang dan Amerika rencanakan itu bisa sebesar-besarnya datang ke Indonesia misalnya dunia usaha juga harus bersiap-siap barangkali perusahaan-perusahaan Jepang dan perusahaan-perusahaan Amerika membutuhkan lokal partner sehingga tentu dunia usaha juga harus melakukan persiapan-persiapan demikian yang dapat kami laporkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih